SELAMAT MENDENGARKAN SELAMAT MENGARKAN 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 JURNALISTIK SELAMAT MENGARKAN 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 Nah kalau kalian ngapain aja? Pertama, udah pasti kalau di organisasi ada NOI pengkaderannya Udah jelas lah kita nyari regenerasi selanjutnya yang nerusin jejak dari senior kami Habis itu kegiatan-kegiatannya diantara lain kita ada pertama ya pendidikan dulu Ada pendidikan dasar fotografi atau PDF Kita belajar pendidikan lanjutannya, pendidikan lanjutan fotografi jurnalistik, PLFJ Jadi abis itu kita barulah ke outputnya yaitu pameran susur foto Jadi calon anggota setelah belajar dari NOI banget dari dasarnya, lanjutan Outputnya itu nanti pameran susur foto Setelah itu mereka dilantik jadi anggota Selanjutnya kegiatan-kegiatannya seperti ada pameran off the month, pameran bulanan lah Dibagi pendidikan Terus kita ada workshop-workshop lighting Terus manajemen pameran juga gimana sih cara bikin event atau acara pameran yang menarik kita belajar Lebih jauh lagi Instalasi buat pameran Kemudian juga kita selalu ngadain kamera pertama di dunia Kamera lubang jarum kita selalu praktik Kamar gelap Kamar gelap tiap tahun Terus juga ada kamera analog Pokoknya kegiatannya selain di foto Terus kita juga editing Terus juga kita belajar video Jadi kayak gitu sih Oke jadi sebenernya materinya sama aja lah ya Kayak kuliah fotografi ya sebenernya ya Mirip-mirip Nah kalau kakak-kakak pembina sendiri Memang jurusan kakak angkatan kalian Atau ada kerjasama dengan kampus lain Atau mungkin profesional lain Misalkan ngundang Arben Rambe, Mas Edi Purnomo, atau siapa gitu Pernah gak sih? Ada barter-barter ilmu dari UKM-UKM lain Atau mungkin fotografer senior? Pernah sih Dan bahkan kadang sering diusiliin sama senior juga kan Kayak kesini nih kamu kesini gitu Karena mereka juga secara langsung Ngebuka relasi untuk kita Adik-adiknya Ya kita tinggal melanjutkan Kayak kemarin kan Aku juga sempet magang di Apa tuh pameran Yang ada bau canya Oh iya G-Fest G-Fest tahun? Tahun kemarin Tahun kemarin Oh 2021 Terus sebelumnya juga ada senior yang magang disitu juga Oke Ya jadi banyak sih Dari kita juga banyak yang kenal Kayak Bang Fernando Randi Hostnya harusnya hari ini Tapi udah tidak ada memang Diteruskan ke adik-adik ke bawah gitu Jadi jangan sampai putus sih sebenernya Kayaknya yang ini ya 2015 Yang sama Mas Bea Yang sama Mas Bea Wiyarta itu Pameran yang bela negara itu Angkatan 15 Eh 2015 Terus juga Kita kalo Ya sama Mas Oscar Terus juga Kalo ada pameran Biasanya seminer-seminernya diisi sama Pewarta Foto Iya Kita ngambil dari Pewarta Foto Indonesia Atau Ya yang udah rekam jejaknya kita tahu lah Udah sih Jadi gak cuma senior internal aja emang Dari luar juga kita Ambil lah ilmunya Ngebangun relasi sih Oke Jadi lengkap Kalo bisa dibilang lengkap ya Maksudnya dari Kurikulum Kurikulum atau silabus Di UKM nya gitu ya Dari awal pendidikan dasar lobang jarum itu Kamar gelap sampai Tingkatan yang Ibaratnya dari praktik Sampai wacananya dapet gitu ya di kampus Nah Kalo Apa ya UKM ini kan seringkali Apa ya Seharusnya kan memang disupport sama kampus Nah kalo peran kampus sendiri gimana Supportnya dalam bentuk Uang kah gitu Atau mungkin dukungan-dukungan lain Dosen-dosen lain Kalo aku Jujur karena jurusannya dulu kuliah jurnalistik Terus ikutannya teater Jadi dosenku tuh kurang mendukung Karena gak ada hubungannya sama aku gitu Mekuliahnya gitu Nah kalo kalian gimana Kalo Dari kampus sebenernya mendukung Bahkan Kemarin itu sudah Dua kali kita ngebantu rektor Mengadakan pameran Jadi Rektor itu mempercayakan kita Untuk ngebangun pamerannya beliau Di hari ibu Sama Ulang tahun win Dari masa ke masa Iya Terus juga Kita kan Nge-backup juga Wisuda Di Uyum Jakarta Oh iya 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 Side job tuh pasti ya Iya Baru kemarin Iya baru banget kemarin Lumayan 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 kan Lumayan Untuk pemasukan Terus juga Itu juga untuk inventaris Jadi Ya kalo kampus sih mendukung Dalam bentuk uang juga Mendukung Pertama dari Dari dana tiap tahun Pasti ada Karena Kalacitra kan ini Masuknya UKM ya Jadi bawa naungan Dari kampus langsung Jadi Ya legal Jadinya tiap tahun Dapet dana dari pihak rektorat Ditambah sama yang tadi Kayak kerjasama Pameran Kemarin yang dosen itu Eh rektor itu Minta pameran tunggal pertama dia Di hari ulang tahun Sekaligus hari ibunya Oke Otomatis juga ada Pemasukan juga ada Buat kita Ya gitu sih Bentuknya Bentuk kerjasama aja Sama pihak kampus Oke berarti Eh aman lah ya Maksudnya Kalau di Nah tapi ini nih Maksudnya Biasanya kan kalo Nggak didukung kampus gitu ya Atau mungkin kampusnya Memang Ada kan kampus yang Memang nggak ada UKM nya tuh Contohnya UNAS Karena ada kasus kan Waktu itu Yang narkoba Akhirnya mereka Nutup semua UKM nya gitu Tapi nggak tau ya Kalo sekarang update nya gimana Nah kalo di UKM kalian sendiri Biasanya kan yang potensial Membuat kampus gerah itu kan Karena kritik Misalnya Persma tuh kan Lumayan vokal tuh Mengkritik Apa kebijakan kampus dan lain-lain Kalo kalian di Kalacitra Ada nggak sih Fotografi tapi yang digunakan Sebagai medium Untuk mengkritik Pembangunan kampus Atau kebijakan kampus Sehingga ada penimbul Nimbul kontroversi Atau apa gitu Sejauh ini belum ada deh Paling yang itu sih Waktu PMB AK kita pertama Oh iya Waktu yang Mahasiswa baru tuh Mabak Tahun Yang kemarin Itu sempet kelas juga Ya karena nggak tau sih Itu kayaknya Partai politik kampus aja sih Oh oke Terus kita sempet Cepret beberapa momen Ya udah Kita pajang di Photo of the moon juga Jadi Mabak-mabak yang lewat Di Trotower juga ngeliat Wah ini yang kemarin nih Kayak gini ternyata kejadiannya Sempet di ini juga kayaknya ya Demo-demo kampus Iya bener Demo-demo kampus Sempet kita liputan Terus Udah sih Kayak gitu doang Terus sama ini Paling Waktu viralnya Yang pameran BA Apa sepanduknya Oh Pintang Yang Pintang juga itu sempet Sampai dari Klas sama kampus gitu Karena Ya ada cerita sendiri lah Posternya itu Tapi akhirnya udah clear juga sih Sama ketuanya waktu itu Oke Jadi maksudnya Ya nggak takut juga dong Dengan mengkritik kan Kita juga jadi nalar kritis gitu ya Oke 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 Nah Apa nih Biasanya di UKM juga kan punya Tantangannya tersendiri ya Dalam artian Kita kuliah kurang lebih Ya nggak tau ya Kalau yang on time gitu kan Tiga Eh empat tahun lah ya Satu Empat tahun Regenerasinya gimana nih Dari kalian Angkatan kalian tuh ada berapa sih Kalau kamu Dari angkatan kamu Kalau Aku kan angkatan 15 itu Ada 8 orang 8 orang doang Iya Perempuannya berapa orang Pokoknya cowoknya 3 Oh Lebih banyak perempuan ya Iya Oke 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 Sama angkatannya dia juga Angkatan Aku waktu itu Yang daftar 130 Yang dilantik 9 Ya ampun Cowoknya 3 Cowoknya 3 Cowoknya 3 Ceweknya 6 Jadi lebih kuat yang cewek justru Oke Iya Ini tuh UKM kampus kan Bukan fakultas kan Iya kampus Uwin kan gede ya Ya Oh my god Seleksi alam sih Iya Iya Aku pikir cuman aku Kalau aku kan Kuliahnya institut Jadi institut itu kan Cuman kecil kan Cuman dua fakultas Nah wajar mungkin 10 orang 9 orang Ternyata Anda Universitas juga sama Seperti itu ya Makin lama makin seleksi alam Makin kelihatan mana yang benar-benar passion fotografi ya Dan mana yang enggak ya Oke 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 Nah kalau Karya deh Tadi kan ngomongin pameran juga tuh karyanya Jadi setiap angkatan tuh harus bikin pameran ya Temanya nah proses kreatif dibalik Misalkan judulnya Apa ya Terakhir yang aku baca tadi Judulnya Yang Hari Ibu ya Yang Hari Ibu Nah itu gimana tuh proses Brainstormingnya kalian Sampai memunculkan satu tema Dan kuratorialnya lah intinya Kakak-kakak kelas kalian Dan kaliannya tuh dilibatkankah Atau gimana Kalau yang Hari Ibu itu yang ini Kalau Hari Ibu kan yang rektor ya Nah itu Atau itu kan contoh Yang lain-lain Kalau misalnya dari calon anggota itu Mereka ngerumuskan sendiri Jadi kita tetap mendampingi Tapi sebagian besar pemikiran itu ada di mereka Jadi mereka berdiskusi tiap malam Setiap malam dan itu Prosesnya itu tiga bulan kurang lebih Nah mungkin satu bulannya itu kita menentukan tema Terus Tapi belum disahkan Kita harus ngomong dulu Misalkan senior atau kurator Ini bagaimana gitu kan Terus kalau Sambil jalan proses foto juga Iya Foto juga Iya Jadi emang agak berat di pameran juga sih Terus juga Emang kan harus Alasannya tuh harus kuat gitu Enggak sembarangan Karena kan foto jurnalistik itu kan Kita gak boleh bohong kan Iya Standarnya tuh harus kejujuran Itu sih Oke Eh sorry Fotografik kan banyak genre-nya tuh Berarti kalian memang spesifik jurnalistik ya Di belaknya Kalau untuk Iya Tapi ketika Sudah menjadi anggota Kita boleh kemana aja Oh Mau foto produk Mau foto street Iya Karena jurnalistik itu kan Semuanya dipelajarin disitu ya Jadi kemana-mana tuh gak bisa gitu loh Oke Sebagai fondasi awalnya Fondasi awalnya Jurnalistik Iya Karena semua materi ada di jurnalistik Oke 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 Berarti Ya juga sih Kalau nyambung juga nih Aku kan dulu UKM reater kan Jadi awalnya tuh ngomongin Yang realis dulu Realis itu kan ibaratnya Fakta Fakta-fakta Nanti kalau faktanya udah lumayan oke Baru ngomongin hal-hal yang absurd gitu Yang fiksi gitu kan Foto studio dan lain-lain Oke Ya 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 Nah itu gimana tuh Anak-anak tadi Kalian ngasih ini gak Misalkan Teman-teman Ini yang kalian Membriefing anak barunya Harus Temanya yang aktual Atau Ada hubungannya dengan tema tertentu Misalkan tentang lingkungan kah Atau apakah Itu gimana tuh Kalian Membriefing mereka soal Apa Kuratorial ide Nah Kalau itu Pertama-tama udah pasti Kita nyuruh Teman-teman caang Itu calon anggota Cangat saya Teman-teman caang suruh Bikin storyboard gitu Dia maunya Tentang temanya apa Terus juga dari senior Dari abang-abang juga ngasih masukan Yang lagi Panas Yang lagi booming apa nih Ntar diterima masukannya Terus diolah lagi sama Teman-teman caang Habis itu ditentuin lah Tema besarnya apa Nah dari berapa caang Misalnya ada 12 caang Kita bikin storyboardnya Dia mau ngambil yang isu sosialnya kah Isu ekonominya kah Pendidikannya kah Yang penting masih ada benang merahnya Dengan satu tema besar tadi itu Setelah ditentukan semuanya Barulah pencarian subjek Pencarian Karena isunya sudah ditentukan tadi Itu di storyboard Barulah mereka mulai ngegarap foto storynya masing-masing Sambil Itu juga sambil Apa ya Kayak Jalan buat ini juga Buat ngomongin acara dan lain-lain Sponsorsif Pendanaan Jadi kayak gitu sih Jadi kayak nyambi aja Ngerjain garapan Ngerjain acara Jadi intinya Kita serahin tema ke mereka Tapi nanti tetep kita dampingin Oh ini ternyata udah pernah Atau Sebenernya lebih banyak ke referensi sih Baca referensi dulu Disana kan banyak buku Juga Jadi harus banyak Harus banyak baca buku dulu Gitu Oke jadi di Sekretariat Sekretariat Nyakala Citar juga punya banyak buku fotografi Banyak Oke Ada Agenda Atau buku babonnya Yang harus dibaca Sama mereka Basicnya dulu Gitu Kalau Buat pameran sih Disaraninya Lihat-lihat foto story yang Apvi juga Kayak Anugrah PFI Oh oke Buku banyak foto juga Itu kan Storytelling semua kan Berarti sih isinya Jadi kayak Supaya Stimulus otak apa Pikiran mereka aja nih Oh ntar mau ngambil frame yang Kayak gini Kayak gini gitu Buku yang ada storynya sih Iya Jelas balik tapi storynya gitu Buat gambaran mereka Bener-bener Bener-bener Nah kalau untuk praktik ke lapangannya Misalkan liputan gitu Atau mungkin motret pameran ke Atau pertunjukan Gimana tuh kalian Emang memploting adek-adeknya kah gitu Untuk eh kamu liputan kebakaran Atau apa-apa-apa gitu Gimana Enggak sih Udah ada materinya Oh oke PLMJ misalkan materinya Tentang WPP Iya Metro Dia mau ngambil apa dulu Terserah mereka Yang penting harus dikurasiin Oke Dan dalam waktu Berapa bulan itu Mereka harus udah kelar semua materi gitu Oke jadi kalian gak mantau ke lapangan ya Enggak Kurasi lewat mentor Namanya kan mentoring Atau abis itu dikurasiin ke kurator Iya Terus kalau kurator dikurasiin Kalau dia suruh ngulang Ngambil isu lain Tapi yang masih misalnya Satu temanya masih General News Atau masih Metro News Jadi sebelum ke kurator Komentor dulu Mentornya itu pengurus kita Oh oke Insultasi gitu ya Oke Nah kalau tadi kan ngomongin Kayaknya enak banget ya Iya di UKM Fotografi ya Maksudnya Ilmunya dapet Koneksinya dapet Temennya dapet Ya mungkin jodoh bisa tuh ya Gak bisa Oh gak bisa Sebenernya di Kalacitra tidak boleh pacaran Bolehnya nikah Oh oke Ya boleh nikah Ini karena Uwin atau karena Kalacitra Enggak Karena Kalacitra Oke Iya iya Tapi ada yang sampai nikah Ada banyak Oh banyak Tuh kan berarti Sempat banyak banget menfaatkan ya Ikut UKM Oke Nah kalau ngomongin sukanya kan Pasti gak Balance kalau gak ngomongin dukanya Pasti ada dong Dukanya misalnya Apa ya Aku yang non fotografi gitu ya Kalau ngeliat UKM Fotografi Pikirannya harus punya kamera gitu Mungkin ada temen-temen yang minder juga gak punya kamera Terus mau ikut UKM Fotografi jadi ngerasa Ada bias kelas lah disitu gak punya kamera gitu Nah kalau hal-hal yang seperti itu tuh gimana sih Kelihatan gak sih kesenjangan-kesenjangan gitu Atau memang semuanya prinsipnya egaliter aja di UKM Minjem-minjem kamera atau gimana Atau pake handphone pun sebenernya juga bisa Sebenernya sih diutamakan kamera Tapi kalau emang pada saat itu kan online ya Kalau yang di daerah itu diperbolehkan menggunakan handphone Cuman kita sebisa mungkin meminimalisir jangan pake handphone gitu Nah terus kalau masalah gak punya kamera itu Dari kita apalagi senior itu selalu Ya pengurus udah nyiapin gitu Kalau gak ada kamera silahkan hubungin senior ini, senior ini gitu Bahkan sebelum itu pun senior udah ada yang nawarin nih Buat adek-adek kamera ada gak kepake gitu Jadi untuk masalah kamera aman sih sebenernya Aman ya? Iya Berarti gak usah minder ya? Gak perlu minder sih Oke, nah kalau tadi Oke berarti gak berduka lah ya berarti ya Nah kalau ini dukanya pasti ada lah Maksudnya kayak Jadi stigmanya juga kan kalau aktif di UKM jadi lama nih kuliahnya Terus orang tua gimana? Kalau kalian pameran nginep-nginep di kampus kah? Liputan sana-sini kah? Itu gimana tuh? Menyiasati hal-hal yang seperti itu? Kalau dari gua sih Kalau di Kalashita kan biasanya dulu itu pulang jam 2 malem, jam 3 malem kan baru selesai Karena kan kita mulai pendidikan juga Wismagrib gitu kan Dikasih pengertian aja sih sama orang tua Dan terakhir itu ya gua ngasih karya, ini loh karya Dan gua kasih tau pameran gua, gua kasih unjuk Terus gua kasih pengertian juga Terus untuk stigma lama kuliah sebenernya dipatahkan oleh beberapa orang sih Yang lulus tepat waktu Beberapa orang Iya Yang lainnya Sebagian besarnya Yang lainnya menyusul Bisa aja ngelesnya Gimana tetep bisa 3 setengah tahun gitu atau on time? Ada beberapa yang on time sih Ada yang on time On timenya kalian tuh berapa semester nih masalahnya nih? 8 8 9 sih 9 itu on time? Oke Lulusnya 8 Iya lulusnya 8 Kita ngizinin marah-marah dan lain-lain Iya Karena apa ini nggak mengganggu perkuliahan dan lain-lain Ada, pasti ada Selalu ada di setiap angkatan selalu Dan kembali lagi diserahin ke pengurus sih Pengurus yang menjawab itu semua Dan juga Kebetulan kita setiap Awal pendidikan itu selalu nekenin ke calon anggota buat Apa ya Buat Deketin angkatan kalian dulu gitu Karena bakal ada kejadian-kejadian kayak gitu Orang tuanya yang nggak ngizinin ini itu Dan itu Udah pasti Yang bakal jadi Apa ya Obatnya itu Temen-temennya Datangin ke rumahnya Ngeyakinin orang tuanya Kegiatan kita kayak gini bu Karena Pengalaman gue pribadi Gue sampe nangis juga Waktu ditinggal Salah satu temen yang paling deket Kenapa tuh dia pergi? Itu Nggak diizinin Nggak diizinin orang tuanya Karena pulang malam mulu kan Orang tengareng waktu itu dia Oh padahal deket ya Anting barengnya sama dia sama lu berdua Ya tiba Dia gua keluar ya Sampai nangis Sampai galau Tapi udah Nggak tau lagi mau gimana Ampe pengen ikut keluar juga Oke Dan itu tuh kayak Kalo semakin deket Temen satu angkatannya Semakin bisa ngeyakinin orang tuanya gitu Dan itu keliatan banget waktu di pameran Jadi waktu Kebetulan waktu angkatan gue Gue ketua pamerannya Itu tuh ada salah satu orang tua Dari temen angkatan gue yang nyemperin Dan dia baru cerita Katanya Anaknya itu nggak pernah terbuka Tentang kegiatannya di kampus Oke Terus kata bapaknya Kalo tau apresiasi karya sebesar ini Saya pasti ngijinin Ah Ujung-ujungnya Nanyain Makan gimana Oh Hari ini yaudah Hari ini Iya Habis itu hari ini Yaudah makan Pake duit saya Kasih duit Berarti problemnya sebenernya komunikasi ya Iya Anak itu yang nggak bisa mengomunikasiin ke orang tuanya Iya Sebenernya orang tuanya support-support aja ya Sebenernya ya Belum tau aja Kalo udah diapresiasi ternyata seoke itu Nah kalo dari kampus sendiri ada ini sendiri nggak sih Kayak Apa ya Nilai keaktifan gitu Karena kalian ikut UKM Jadi Ada nilai plusnya gitu Kalian Di mata kampus Dan bisa ngasih nilai lebih gitu Misalkan kalo di Persma itu kan Kebanyakan jago nulis tuh Jago nulis Terus Dosennya ngeliat dia aktif Mungkin untuk beberapa dosen yang progresif gitu ya Ngeliat dia sering demo gitu Menyorakan suara rakyatan Lain-lain itu yang sangat-sangat SJW gitu ya Kadang dosennya yang sepemikiran tuh suka ngasih nilai dia lebih gitu Atau kalo dia nggak masuk ke kelasnya dia lagi demo Oh yaudah tetep dimasukin gitu Atau gimana Kalo kalian tuh ada nggak sih yang kayak gitu Biasanya kalo dari kampus suka ada beasiswa Oke Beasiswa untuk mahasiswa yang Apa sih namanya Berkarya gitu Punya karya Terus juga sama Kalo dari Kitanya pernah ada senior yang Dia mengisi materi Jadi narasumber Sebagai kamera lubang jarum Nah sertifikatnya itu bisa dipakai untuk Mahasiswa berprestasi ternyata Oke Ketika wisuda gitu Oh itu pengaruh ke nilai ya Iya Oke Ternyata berpengaruh gitu Jadi sertifikat-sertifikat yang Kayak kita ngadain workshop Atau kita menjadi narasumber itu nilai plus banget sih Untuk disebutnya SKPI sih Surat Keterangan Pendamping Ijasa Oh ada ya Ada Iya Mungkin itu berguna banget sih Apapun jurusannya nggak peduli ya Iya Apapun jurusannya Oke Oke Nah kalo ngomongin UKM lagi nih Aku liat kan Kalacitra ini Sebenernya termasuk UKM yang senior ya Maksudnya udah lama ya Udah tua gitu ya Kenapa tuh awalnya Sebelum menjadi Kalacitra tahun 2002 Itu 2001 Eh 2001 ya sorry 2001 Tapi di website-nya 2002 Kenapa? Di website-nya 2002 Di resmikan ya 2002 Oh jadi UKM Itu gimana tuh ceritanya Bisa jadi UKM Karena sebelumnya kan aku baca Hanya ada di sub-sub gitu ya Kayak UKM pencerita alam Ada fotografinya Nah itu gimana tuh Bisa diceritain tuh Sejarahnya mungkin Kalo sejarah berdirinya itu Dulu tuh sebenernya Dari senior itu Apa ya gimana dari sini ya Jadi senior pendiri kak kita itu Terus sama sama pendiri UKM musik Oh oke Dan aku pernah dengar beberapa omongan Katanya Kalacitra itu dibentuk Sebenernya ini aja Jadi kalo anak musik mau tampil itu Kalacitra yang mau tretin Makanya dibentuk Kalacitra Tapi itu gak tau bercanda apa Gimana ya Tapi yang jelas Dibentuknya Kalacitra itu karena Iya keresahan temen-temen yang emang Minat di dunia fotografi Dimana waktu itu tuh Belum ada wadah yang Mewadai satu Bener-bener lingkup satu kampus Karena dulu masih pecah-pecah kayak tadi kan Oke Kayak ada tim dokumentasinya MAPALA Tim dokumentasinya lembaga pers Dan lain-lain Kemudian atas inisiatif dari pendiri Barulah dibentuk Kalacitra Disitu dibentuk di gedung Tarbiyah Fakultas Tarbiyah Kemudian terbentuklah Kalacitra Resmi menjadi UKM Baru deh Ada Ada struggle tertentu gak sih Sampai bisa bikin Jadi akhirnya Jadi sebuah UKM gitu Perjuangan tertentu Yang bisa sampai Senior-senior ini berat lah gitu Misalkan untuk mewujudkan itu Kan harus ngomong ke kampus juga kan Jadi UKM kan otomatis kan Ada biaya kemahasiswaannya tuh Yang akan mensupport UKM tersebut gitu Gimana tuh Ada cerita-cerita menarik gak dibalik kita? Mungkin Kalau dari gua sih Karena waktu itu Eksistensinya udah lumayan ini ya Lumayan apa Dikenal gitu sama pihak kampus Dan juga kayak pernah ngadain pameran di Galeri Foto Antara waktu itu Sebelum jadi UKM? Itu sesudahnya Sebelumnya itu Waktu sebelum Waktu sebelum itu Namanya Galeri Paparazzi Sebelum jadi Kalacitra Dan itu tuh eksistensinya udah didengar satu kampus gitu Oh iya Jangan karya-karyanya itu Tapi itu belum official? Belum Belum Bener-bener belum jadi UKM Jadi waktu mengajukan Dan kebetulan pendiri kami ini Dia bener-bener kayak Sosok organisatoris yang Inilah Anak BEM pasti nih? Bukan anak BEM Tapi pendiri Pendiri musik Pendiri fotografi Anggota kehormatan teater Anggota kehormatan hikmah LPM Jadinya relasinya bener-bener luas Dan ketika dia ngajuin ke kemahasiswaan tuh Kayak bisa banget ngeyakinin Ke pihak kampus Kalau ini Bakal jadi Awal mula pengkaryaan Di bidang fotografi Untuk kampus UIN itu sendiri Oke Barulah tercipta Oke Berarti Tadi Paparazzi Namanya sangat gosip ya Bagus diubah ya Apa itu? Kalacitra tuh apa tuh artinya? Kalacitra Waktu itu Dapet cerita dari pendiri Dari diambil dari salah satu tulisan Tulisannya Mas Seno Mas Seno Di tahun 2001 Habis itu Pendiri tuh Mengutip salah satu kata yang ada di tulisan Mas Seno itu Di surat kabar Oh Ternyata Dan sempet juga kan Yang kemarin tuh Mas Seno Ngeluarin bukunya Yang kalacitra Iya Dan itu Ada bukunya di purpose Iya Dan senior tuh bener-bener nyuruh Ayo kita sawan lagi ke Mas Seno Supaya Dia masih inget atau engga gitu Seenggaknya Soalnya waktu itu Senior juga udah sempet izin Waktu mendirikan kalacitra Jadi kayak Supaya Mas Seno ini lagi aja Ingat lagi gitu Oke Iya 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 Di Jeep Fest kemarin dia ngisi loh Mas Seno Oke Berarti Salah satu inspirasi Inspirasi besarnya justru Mas Seno gitu ya Iya 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 Oke 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 Mantap Ada tagline ya kalo gak salah kalacitra Aku lupa apa namanya Gimana satu kalimat itu Kalau waktu berjalan kalacitra merekam Asli Kalau cinta menggoda Kalau citra Ngerecokin Tapi gak boleh cita-citaan kan tadi kan Langsung aja cinta sama yang orang luar juga Tetep aja Oke tetep ya Gak boleh jalan dulu Rapat dulu Itu pasti tuh Kalo di UKM ada hal-hal kayak gitu ya Bumbu-bumbunya ya Pacaran mulu gak UKM nih gitu ya Oke Oke Nah Apa ya Mungkin ada pengalaman lucu gak sih Kayak misalnya Apa ya pengalaman lucu Kalian pas lagi wawancara kah Lagi motret kah Tiba-tiba gak boleh motret gitu Karena ada Apa namanya Eh maksudnya Bisa membedakan antara ruang privat dan ruang pribadi gitu Kalo ruang pribadi gitu gak boleh dipotret gitu Misalkan etika-etika dasar Atau mungkin Hal-hal remeh lah yang pernah Atau sering kalian jadi guyonan di UKM tuh apa sih? Kan biasanya banyak banget tuh yang khas-has ya Gimana tuh kalo di kalian citra? Kalo gua lebih ke hal apa ya Ironis Apa tuh? Apa tuh ironis itu ya? Waktu pameran gua Jadi singkat cerita tuh Gua sempet berhenti ngerokok Dari SMP kelas 2 sampe Sampai masuk kuliah lah Oke Dan karena waktu itu gua peketual pameran Ngambil isunya Mantan anak pang Tapi sekarang kerjanya jadi badut ulang tahun Sekaligus ada di Yayasan Sosial Aku Badut Indonesia Oke Yang biasanya kalo ada bencana alam Mereka ngehibur trauma healing gitu Dan itu bener-bener anak pangnya itu Semuanya tatoan Aku juga sempet mikir gimana Cara pendekatannya ke dia kan Yaudah hubungin Dia sampe sana ngobrol Kayaknya gak enak juga dia ngerokok Guanya kagak kan Mikir lagi Berapa kali mikir tuh Emang bener-bener rebel banget kan Tapa gak rebel sangar gitu Ya Takut gak ngalir nih obrolannya Yaudah deh Bang ke warung dulu ya Ngerokok Itu tuh Ya dari SMP kelas 2 sampe kuliah 5-6 tahunan lah Berhenti ngerokok Bener-bener berhenti Gara-gara pamerah ini tuh Ngerokok lagi Sampai sekarang Itu sih alibi aja ya Sobat Panya ya Alibi aja itu Banyak alesan dia ternyata Oke Terus 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 Si Bandit itu akhirnya bisa kamu dekat nih Gara-gara kamu merokok Bisa Bisa dan Alhamdulillah Waktu itu karyanya ya Sampai juga di pameran Oke Gimana Kalau kamu ada Paling ini sih Momen wisuda yang paling seru Gimana tuh Ya kan kita Kliennya bukan anggota Bukan temen Tapi orang luar gitu kan Terus Yang paling ngerajat ya tau lah Ibu-ibu gitu kan Kita melawan Penghuni terkuat di bumi gitu Terkuat di bumi Ras terkuat Iya bener Jadi setiap kita Kita atur Ada yang namanya Asisten fotografer kan Nah itu tuh Dia mengatur sendiri juga gitu Kadang suka lucu aja gitu Terus ada anak kecil yang suka Nangis Takut sama lampu gitu kan Iya lucu Ini tuh Dibikin lucu aja sih Padahal panik dalam hati Karena udah Udah penuh banget nih wisudawan Tapi ini masih belum selesai gitu Gitu lucu sih Momen yang itu Dikangani juga sih Oke Nah kalau ada jokes Jokes internal gitu gak sih Kalau kalian tuh Di UKM kan Biasanya aku juga ada Jokes-jokes internal Ngutip-ngutip Aktor Aktris gitu Kalau aku atau sutradara gitu Kalau kalian ada jokes-jokes tersendiri gak tuh Apa ya Lupa Seketiga Pengen ngomong tapi takut ini Jangan Ternyata sensor Jangan Berarti ini Ini aja ya Gosipan the ground aja abis ini Skip-skip Skip-skip Oke-oke-oke Nah Ini Tadi kita udah ngomongin Soal Suka duka Lika liku juga Seputar UKM Fotografi Nah kalau kalian sendiri Berjajaring dengan teman-teman UKM kampus lain gak gitu Terus mungkin Pernah bikin pameran bersamakah Atau Justru jadi SJ-an bareng Saya cukup bareng kah Atau gimana Relasi kalian dengan kampus lain UKM Fotografi Kampus lain Kita tergabung sama Yang namanya Panorama Panorama itu klub-klub foto di Jakarta kan Nah terus Yang paling deket mungkin Iphoto ya Iphotography Terus Kedekatan dari pendiri juga Iya Pendiri kita cukup deket juga sama Sama mereka gitu kan Terus Terus kalau untuk Job-job itu Enggak Enggak sampai kesana sih Oh oke Yang terakhir yang Yang workshop MR Lubang Jarum Kita gabung sama Apa Ufa ya? Kepateran Iya Paling proyekan kayak gitu sih Oke Nah kalau Di mata kalian sendiri Sebagai Pegiat UKM Fotografi gitu ya Melihat UKM Fotografi secara general di Indonesia Itu gimana sih perkembangannya Terus juga Apa ya Ya tatapan kalian lah terhadap UKM Fotografi itu sendiri In general gitu Gimana sih? Dalam artian misalkan UKM Fotografi itu Justru menjadi cikal bakal Atau salah satu bibit-bibit Memunculkan bibit-bibit fotografer yang Kenamaan hari ini gitu Atau mungkin Justru UKM Fotografi ini Justru Kelak gitu ya Maksudnya di luar orang yang kuliah jurusan fotografi ya Itu jadi orang yang kemudian menjadi fotografer profesional benar Dan menghidupkan ekosistem fotografi secara nasional gitu Gimana kalau kalian melihat UKM Fotografi sendiri? Kalau pertama kalau dari gua sih Bener-bener UKM Fotografi itu Kayak mewadahi mahasiswa Yang ngerasa salah jurusan gitu sih Soalnya cukup banyak banget Alternatif ternyata Jalan ninjanya iya Ya kayak ada yang Lu kenapa ngambil kuliah itu Gua disuruh orang tua gua Oke lah gitu disuruh orang tua Jadinya disuruh orang tua Ujungnya padahal gua pengen gini-gini Jadinya gua masuk sini Itu bener-bener Kayak oh Jadi Pandangan orang tuh Ada yang emang Karena beberapa hal dia Keinginannya gak terwujud Jadi Jadinya Siasat yang lain aja gitu Alternatif yang lain Terus juga Kalau buat Eh Kehidupan UKM Fotografi di Indonesia sih Menurut gua tuh Sangat berguna Kayak gimana ya Ya misalnya kita ketemu Dari klub foto lain nih Terus kenal deket Deketnya bukan deket Dalam arti yang aneh-aneh Deket kayak Yaudah jadi saling bercanda Dan itu malah Iya nambah relasi Nambah semangat Nambah semangat moderate juga Ayo Kita anting bareng kesini kesini Dan Itu tuh Kalau kita bener-bener komitmen Berproses bareng ya misalnya Contohnya kayak gitu Bener-bener bisa Ya Ngegapain mimpi kita aja gitu Jadi fotografer Ayo Kita Pokoknya Tingkatin lagi lah skill ini Ayo kita belajar ini Belajar ini Kita ngurut kesana kesini Ekspedisi kesini kesana gitu Jadi Nambah semangat aja Nambah relasi juga Dan udah pasti gak salah skill kita sih Jadi bener-bener Buat berkembang itu Berguna banget UKM Photography Iya sama mau nambahin UKM Photography Sekarang menurut gua Relate sih sama Sama Digitalisasi gitu Iya Semuanya apa-apa sekarang serba Foto, video bahkan Iya Nah itu Itu nambah skill banget sih Dan bahkan Kita tuh sempet mikir Kalau fotografi ini Ya berpenghasilan banget gitu Sebenernya Meskipun Awal kita diorganisasi Enggak dimunculkan uang gitu ya Cuman kan Relatenya tuh seperti itu Bahkan Kita yang Orang-orang yang udah belajar foto Terus ngeliat Fotografer-fotografer Yang emang cuman Mengandalkan kamera Atau handphone doang Kita bisa baca gitu Oh Jadi itu kurang rapi fotonya loh Oh ini Jadi terbiasa gitu loh Gitu sih Ada Ya ada Kelebihan lah Untuk UKM Photography Iya Mantap Itu yang harus di-highlight itu Itu adalah jalan ninja ya Sebagai temen-temen sebat panya nih Kalau misalnya jurusan Ikut aja UKM-nya Sesuai fashion ya Apapun itu ya Skillnya pasti bertambah Skillnya pasti bertambah Oke oke Nah Apa namanya Tadi udah ngomongin banyak hal Tapi kalau kalian sendiri Terbiasa gak sih Saling mengkritik antar karya Kamu bikin karya A Kamu bikin karya A Kamu bikin karya A Kamu berani untuk ngkritik dia Dia berani kritik kamu gitu Jadi jangan Apa ya ibarat ya Yang oke-oke-nya doang gitu Tapi Berani untuk mengasah Critical thinking Dan berani mengungkapkannya gitu Diajarin gak sih kalian Dari calon anggota Oke Bahkan ketika Karena ada yang namanya kurasi Itu Mereka yang di Iniin Comment sendiri deh Temen lu gimana gitu Dan mereka pasti ya Ini ada yang kurang Ini gak presisi Ini gak ini gitu Oke, pedes-pedes aja gitu Frontal-frontal aja ya Iya, pedes banget Kadang kalau Bagian belakang Ini ngapain bagian belakang gitu Nge-blocking gitu misalnya Langsung aja diajarin kayak gitu sih Oke 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 Tadi Reza mau nambahin Iya jadi Kayak diajarin pas bener-bener jadi calon anggota Karena itu juga nantinya kan Diterusin juga ke ade-ade kan Gimana Kalau lu gak bisa baca foto Gak berani komentarin foto temen lu sendiri Gimana mau komentarin foto ade-ade lu Terus juga kan iya Itu hubungannya Jadi ade-ade lu gimana Lu gak mau ade lu ngelampauin skill lu gitu Emang lu sengaja apa Jadi emang harus Sebisa mungkin Kalau emang fotonya masih kurang Ya berani kritik Baik itu temen sendiri Ataupun senior yang satu tahun Dua tahun di atas kita gitu Apalagi ade-ade hanya gitu Itu demi kebaikan kita juga Jadinya Tapi setelah mengkritik Gak jadi berantem kan Udah betul biasa ya Bagus-bagus Iklimnya memang harus seperti itu ya Terbiasa mengkritik satu sama lain Nah kalau ini Apa ya Sesama Temen-temen Temen di UKM Fotografi ini Pernah ngerasa ada ini gak sih Kalau misalkan dalam satu festival gitu ya Kenal nih sama temen yang memang jurusan kuliahnya fotografi Terus kalian UKMnya fotografi Pernah ada ngerasa minder gak sih Kayak mereka lebih tinggi dari kalian gitu Pernah gak sih ada perasaan kayak gitu Atau enggak kok sama aja gitu Asik-asik aja gitu Ada gak sih perasaan kayak gitu Dia kan kuliah fotografi beneran gitu Gue kayak seolah-olah kayak boongan gitu Ada gak sih? Kalau Ada atau enggaknya Ada pasti ya Tapi ya Gimana Kitanya aja sih kayak Ya elah masa masih mau minder sih Masih mau insecure Kan Yang tau dari gue juga gue sendiri kan Gimana perjuangan gue belajar Apalagi Kalau di KC itu Cang pendidikannya satu tahun kan kurang lebih Jadi Kita bener-bener tau lah Apa aja yang udah kita kasih kekala citra Mulai dari waktu Dari tenaga Sampai Apa yang kita dapetin Dari dasar-dasarnya Sampai kita bisa jadi kayak gini Jadi Kayak Buang aja lah jauh-jauh perasaan minder kayak gitu Terus juga Kayak ditambah lagi Temen-temen tuh Di kala citra tuh Apalagi di jurusan gue ya Di jurnalistik Itu banyak banget yang kayak Nyanyung-nyanyung gitu Kalau ada Anak kala citra Karena mereka tau pendidikannya kayak gimana gitu Oke Oh lu Masuk KC KC ada berapa Anak jurnal Satu doang gue Pantes aja gue juga Lu jarang nokrong juga di jurusan Gini-gini ya Bener-bener disanjung lah Apalagi Ada tuh salah satu dosen kan Dosen fotografi jurnalistik juga Mungkin Agak ke bawah ya Iya mungkin Udah pada tau juga nama Pak Fadin Oke Itu juga dikenalnya Raja terakhir Raja terakhir ya Di jurusan gue Jadi temen-temen tuh Banyak banget yang Ngulang di matkul dia Dan Kebanyakan yang gak ngulang Itu anak KC Jadinya Oh ya iyalah ya Jadinya malah Yang disanjung-sanjung Ya kita lagi Padahal Ya itu Hasil dari belajar juga Yang gak sebentar Karena tuh Kalau gue denger dari temen-temen jurnalistik tuh Apa yang mereka dapet di kala citra Belum dapet di mata kuliah Oke Nah jadi kebanyakan itu Oh ini udah dipelajarin di kala citra gitu Sedangkan di matkul belum ada gitu Jadi mereka udah duluan Start lebih dulu gitu Di kala citra Poin plus banget ya Kalau jurnalistik sih udah pasti oke banget ya Kalau kamu sendiri nih Kamu kan jurusan perpustakaan Ada gak sih korelasinya sebenernya sama fotografi? Sebenernya ada sih Matkul waktu itu baca foto Baca foto? Iya baca foto Terus Di kala citra juga kan gak seluruhnya tentang karya kan Dan waktu itu ketika mau jadi anggota Kita tuh diwajibkan membuat blog Nah di jurusan aku ternyata udah dipelajarin gitu Oh iya Jadi ya adalah relasinya gitu Dan bahkan senior aku juga udah Ada beberapa jurusan umur perpustakaan di kala citra juga Cuman emang ke fotografi semua Ke fotografi semua ya Ke fotografi semua ya Iya Jurusannya second ya Second option ya Cuman informasi juga kan jadi digitalisasi juga Bener 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 Sebenernya semua Apa ya Kalau kemarin ngobrol Kalau kamu denger juga udah episode kemarin tuh Sorry sebelumnya Sama Mas Ardi Les Dia dosen fotografi juga ya Dan desain di UMN Jadi semua ilmu itu sebenernya Fotografi itu adalah susunan dari berbagai ilitas Disiplin ilmu Dia sendiri pun senangnya sosiologi malah Jadi dia senang belajar sosiologi Justru malah memperkuat kemampuan dia untuk bikin storytelling Ngomongin manusia gitu Jadi lebih ke human interest dan lain-lain Jadi sebenernya bisa ya Kita sambung-sambungin ya tuh Jurusan kita kita kawin-kawinin aja Kita sambung-sambungin Dan ternyata memang masih berhubungan Dan bisa terhubungan ya Misalnya di Kalacitra Kan harus belajar komunikasi dengan subjek Karena di jurusan aku Komunikasi interpersonal tuh ada gitu Oke oke Semuanya ya Berkorelasi Oke oke Nah tadi ngomongin panjang lebar soal Kalacitra Dan suka-dukanya Lika-likunya Apa Dibergiat gitu ya Di UKAM Fotografi Tanggal 7 nanti Ini Desember ya Awal Desember kan akan ada Acara nih Kalacitra Boleh nih Kita dikasih tau Dipromoin acaranya Ya acaranya apa Mengundang siapa Dan tentang apa sih acaranya Sebenernya tahun 7 itu belum Belum pasti Oke Karena banyak Masih banyak Kayak misalnya Narasi harus di Tetap harus di ini Terus ya mungkin nanti Akan diinformasikan lagi Oke Tetap tahun ini Tetap Tetap Nah yang pastinya itu Boleh dong diceritain Apa nih nama acaranya Tentang apa Isinya apa aja Pameran Diskusi Atau apa Hmm Pameran 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 foto Pameran foto buku Oke Pameran buku Photo book Exhibition Ya Photo book exhibition Itu nanti kita ada peluncuran Selama 1 hari Dan di dalamnya nanti ada workshop Terus sama ada beberapa pajangan foto Utama yang akan kita pajang Sama mungkin latar belakang Pameran kita Judulnya kan Sein Apa itu Sein itu Dari Dari apa Filosofinya atau Tentang Keseluruhan foto yang kita kumpulkan Dari tahun 2019 Peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui Dari tahun 2019 sampai sekarang Itu memang rutin tuh Tiap 3 tahun sekali gitu Buku foto ini baru pertama Baru pertama kali Banter-banter Paling Katalog Buku pameran Atau buku katalog Tapi untuk Pengurus yang tahun ini Itu Ya Dari tahun 2019 sampai 2022 Berarti tuh karya teman-teman kalacitra Masing-masing orang Anggota Karya pengurus Oh karya pengurus Berarti ada berapa buku nanti Ada satu buku Oh satu buku aja Berapa foto Jadi pengurus periode ini Pengurus periode ini kebetulan tiga angkatan Dari angkatannya ini 15, 16, 17 Jadi foto-fotonya yang di dalam buku itu Dari pengurus itu tadi Tiga angkatan tadi Oh Totalnya ada dua puluh dua fotografer Dua puluh dua pengurus Sembilan laki-laki Tiga belas perempuan Wih Proud Perempuannya tetap lebih banyak Mantap 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 Oke berarti tuh buku kompilasi lah ya jatuhnya Iya Kayak napaktilas gitu Napaktilas Tapi tema-temanya bisa dijadiin benang merah gak tuh? Kan pasti beda-beda tuh Gimana tuh? Nah Untuk konsep tema bukunya sendiri ini lebih kayak ngegambarin Apa ya Alur pendidikannya kalacitra sih Alur pendidikan di kalacitra mulai dari pendidikan dasar fotografi Itu ada foto-foto konsep Foto-foto dasar lah materi-materi komposisi Materi-materi elemen visual Teknik-tekniknya Kemudian Barulah masuk ke foto-foto liputan berita Foto-foto jurnalistik PLFJ Pendidikan lanjutan fotografi jurnalistik Kemudian abis itu barulah masuk ke foto story Yang dimana itu menjadi output dari pameran kan Jadi total itu ada 243 foto Wow 77 foto tunggal 15 foto story Dan 7 foto series Wow Jadi itu kayak bener-bener ngegambarin alur pendidikan kita Dari dasar lanjutan sampai pameran foto story Bisa jadi kitab tuh ya Jadi kalau itu ada anak-anak baca aja buku ini Buat caang selanjutnya sih Kayak legacy mereka gitu Oke itu memakan Berapa waktu untuk bisa mempersiapkan buku foto setebal itu Berapa? Dua bulan? Kalau untuk prakteknya sih ya hampir dua bulan Cuman untuk rencananya itu dari awal kepengurusan sih Dari bulan marit kita udah merencanakan Awalnya itu mau tentang buku foto of the month Of the month kan Tapi ternyata karena kurang foto jadi kita harus putar otak lagi Jadi mau gak mau ya dari tahun 2019 yang emang Bahkan dari angkatan gua sendiri pun belum punya buku gitu Jadi ya udah digabung tiga angkatan itu Oke menarik ya maksudnya Gak semua UKM fotografi gitu ya sependek yang aku tahu Outputnya punya buku foto Biasanya pameran-pameran aja ya Kalian sendiri apa nih? Ya karena pengen mendokumentasikan aja Atau memang juga pengen ini ya Ibaratnya bereksperimen dalam buku foto itu sendiri Maksudnya kan buku foto itu sendiri Fotografer senior aja bahkan Atau yang profesional aja belum tentu punya buku foto kan Seperti Nando Belum punya buku foto dia Nah kalian apa nih yang membuat kalian eh buku foto yuk gitu Apa? Sebagai arsip sih Arsip aja Ya arsip dan Kan biasanya dari apa ya Kita tuh punya digital gitu kan Terus belum ada yang bentuk fisik gitu Jadinya Ya buat referensi adik-adik juga sih Itu yang paling penting Sama itu sih kayak buat legacy aja buat nanti Angkatan-angkatan yang selanjutnya Dan juga kayak Ini tuh pertama kali kita belajar cara bikin foto Dan itu tuh udah pasti bakal diwarisin ke adik-adik kita kan Gimana cara ngurus ISBN dan segala macemnya Percatakannya gimana Jangan sampai karena kita gak pernah bikin foto Dan itu diterusin Gak pernah bikin terus Jadi kita awal mulain dulu deh Ditambah ya itu bakal jadi artefak Kita buat generasi selanjutnya aja sih Regenerasi selanjutnya Kalau ini dulu di angkatan segini sempet bikin buku loh Mereka bisa kok Kita juga masa gak bisa gitu Jadi emang bener harus diawalin dari sekarang aja Oke wow menarik Nah sisipannya selain foto buku itu kan juga ada diskusi ya Nah itu apa tuh Diskusinya tentang apa saja Narsumnya Kemudian juga target audiens dari diskusi tersebut Dan juga pameran kalian tuh siapa aja sih sebenernya Kemarin udah sempet dibicarakan juga didiskusiin kan dirapat Belum fiksi tapi yang udah kayak Yang berpeluang besar bakal jadi itu kita mau ngadein diskusi tentang foto jurnalistik kontemporer Jadi kayak pengen stigma ini aja lah Stigma pegiat fotografi tentang foto jurnalistik yang mulai main editan-editan dan lain sebagainya Apakah gimana sih batas edit di foto jurnalistik Ya sempet dibahas juga Jadi sama-sama lupa lagi Mas Aprilio Akbar kayaknya Iya jadi kayak pengen bahas aja tentang foto jurnalistik yang sekarang itu gimana Apakah itu udah ngelewatin dari Apa dari maruahnya foto jurnalistika Oh etika, etika jurnalistik kode etik Kayak gitu kita emang rada menarik juga sih Dan itu targetnya buat pegiat foto Baik itu internal kampus UIN maupun klub foto lain Jadi kita emang khusus ngundang untuk klub foto yang suka di bidang fotografi gitu Oke 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 Itu dari PANYA juga ada nanti ya Iya Nanti akan ada Mbak Rossa Panggabean yang akan datang Mbak Rossa nanti akan datang di seminernya UIN Jadi Sobat PANYA yang sangat tertarik gitu ya Sobat PANYA yang masih kuliah terutama gitu ya Kuliah itu masih gairah untuk berjejaring sesama UKMnya tinggi Langsung bisa ya Itu untuk umum kan gak harus menemukan Untuk umum Bisa dipantau di Instagram Di mana Instagramnya apa nih? Kita at Kalacitra At Kalacitra Ada apa lagi nih website kah? Twitter kah? Ya Pali Website aja cuma biasanya infonya Info dari Instagram sih Kalau website ada www.kalacitra.com Oke Bisa lihat arsip-arsip foto pameran kita juga disitu Oke Mantap ya Sukses untuk pamerannya Semoga lancar Semoga gak ada halangan Dan semoga juga Apa ya Mewarnai dunia fotografi kita gitu ya Apalagi teman-teman ini kan calon fotografer yang Kedepannya bakal Ada di koran Ada di majalah gitu Kalau majalah masih ada ya Maksudnya ada di online dan lain-lainnya Akan menjadi penerus-penerus dari senior-senior kita ya Fotografer senior Oke Ada ini gak Apa closing statement dari teman-teman nih Mungkin bisa Bisa promo Tapi juga bisa Ngasih semangat untuk teman-teman UKM fotografi tadi Silahkan Silahkan Ini ya tungguin informasi selanjutnya Di Instagram Kalacitra Tentang pameran yang akan kita adakan Insya Allah Desember ini Dan gak akan mundur lagi Terus buat teman-teman fotografi Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat Terus juga Apa ya Ya sering-sering Lihat referensi untuk motret Dan lain sebagainya Terus Ya kita saling nambah relasi aja lah Diskusi bareng sama teman-teman baru itu Lebih mengasihkan sih Oke Dari Reza Iya Kalau dari gue sih Pesannya buat teman-teman klub foto Atau emang pegiat fotografi Baik itu mahasiswa Atau kalangan umum Tetap gak usah denger orang lain Mungkin Tetap aja Apa ya Tetap Kejar aja mimpi Atau yang lu pengen gitu Jangan Walaupun orang-orang Ngeremein Mungkin masih ada beberapa orang Ngeremein fotografer kali ya Mau jadi apa sih Kayak gini 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 Ya gak usah didengerin lah Pokoknya Jalanin aja Tingkatin terus skill lu Terus Boleh juga main Atau Ya kunjungin sekret kami Welcome banget kok Pasti kita sambut Kita diskusi bisa Ngopi bareng disana Ya pokoknya Intinya itu sih Jangan patah semangat Terus Terus berkarya Mantap Oke Aku lupa nanya satu hal Kalian cita-citanya mau jadi fotografer Fotografer apa Bisa lebih spesifik gak Goals dari perjalanan panjang Kalian belajar dan berjejaring itu Mau jadi fotografer apa Kalau aku dulu waktu SMA Emang kepengen jadi jurnalis Mas Petualang Oke Tapi kan ada berat Tapi Bisa ngomong banyak sama Mas Eddie Pururomo Yang sudah manjat gunung Everest Dia Mas Eddie Purur Kebetulan sahabat dosen saya yang tadi Papa Din Dari satu kampung dia Oke Di Malang ya berarti ya Iya Oke Fotografer Potret sih Lebih ke orang Oh potret Iya kalau jurnalistik kayaknya Masih jauh Tapi kalau potret kayaknya iya Oke oke Mantap Berarti dua-duanya memang pengen jadi fotografer ya Sebatannya ya Kayaknya memang harus Kayaknya bakal terjun ke fotografer sih Oh kayak gitu Terjerumus lebih dalam Terjerumus lebih dalam Ini bukan terjerumus lagi ya Kalian memang sudah meniat Udah terlanjur basa Terlanjur basa Nyebur aja lah ya Sorry ralat Kampung MS Edpur kayaknya di Jember deh Pokoknya Jawa Timur lah ya Jawa Timur Oke Berarti Apa ya Pesan-pesannya tadi banyak ya Dari Jalan ninja Salah jurusan Kemudian Jadi wadah berkarya Berjejaring Menghabiskan Masa muda dengan Hal yang positif Produktif Juga banyak karya Jadi nanti Lulus Terlepas Dia nanti akan jadi fotografer Atau jadi Ahli perpustakaan gitu ya Pustakawan juga Ini ya Sama-sama bagus lah ya Apapun itu karirnya Ilmu yang kita pelajari di kampus pun Tetap akan berguna Akan bersinergi Tadi ya Dengan Apapun yang kita sukai Terutama fotografi Oke Seperti itu diskusi kita hari ini Diskusi serius banget Ngobrol Ngobrol Senang banget nih ngobrol Sama teman-teman Kalacitra Semoga Lancar Pamerannya Diskusinya lancar Dan Apa ya Menjadi Ini kali ya Pemantik semangat untuk tahun depan gitu ya Kita udah selesai Semoga pandeminya udah selesai Dan kembali lagi untuk Kuliah Luring Oke deh Itu Jadi Sobat Panya Bisa nanti langsung pantau-pantau aja Kepoin aja Instagramnya Bisa datang langsung ke sana Gratis kan ya Gratis Aman Gratis Dapet ilmu lagi ya kan Dapet di jari Dapet konsumsi lagi Dapet konsumsi lagi ya kan Berasi ruangannya kan Paket lengkap ya Sobat Panya bisa datang ke sana Dan dari Panya foto sendiri Nanti akan ada Mbak Rosa Panggabean Jadi bisa sharing ilmu Sekaligus seperti jaring sama idola ya Bisa banget Oke deh Sobat Panya Nah kalau ada yang mau Bekerja sama juga dengan Panya foto Misalkan UKM-UKM teman-teman Ada yang ingin Apa kirim-kirim undangan Terbuka banget Open kolaborasi dengan Panya Kita juga bisa Bedah buku bareng nih teman-teman Kalacitra Kalau mau memanfaatkan Buku-buku foto yang ada di Perpus Panya Ini kan salah satu Perpus yang lengkap ya Dengan buku-buku spesifik Buku foto-foto gitu Buku fotografi Silahkan banget Boleh banget Ini Panya juga terbuka Teman-teman Kalau mau ngadain diskusi Pameran Pemutaran film Dan lain-lainnya Kita akan Opening ya Reopening itu Awal Awal tahun Nanti Januari Teman-teman bisa datang Teman-teman Sobat Panya juga bisa datang Mari memanfaatkan Kantor Panya ini Sebagai ruang kreatif bersama Teman-teman UKM Dan fotografer profesional Oke deh Terima kasih banyak Sobat Panya Sudah mendengarkan Cerita di Balik Lensa By Panya Foto Dian pamit Bye Terima kasih sudah mendengarkan Podcast cerita di Balik Lensa By Panya Foto Nantikan terus episode selanjutnya Mengudara setiap dua kali dalam sebulan Di aplikasi Noise Tetap berkarya dan jangan lupa Suarakan foto